Piluh hati ibu diusir anak angkat, Siti Marbiah harap ayah minta maaf dan kembalikan sertifikat rumah. Siti Marbiah, 73, ibu yang diusir anak angkat di Banyuasin berharap sertifikatnya segera dikembalikan. Wanita lanjut usia ini juga berharap anak angkat yang sudah tega mengusir dirinya segera minta maaf. Masih terekam jelas dalam ingatan Siti Marbiah atas sikap ayah yang membiarkannya meluntang lantung hidup menumpang dengan kerabat selama 8 bulan setelah diusir. Padahal Siti Marbiah sudah menghibahkan harta warisannya kepada ayah tanpa sepengetahuan keluarga besarnya demi bisa memberikan yang terbaik bagi anak angkatnya tersebut. Hingga kini, perseteruan itu semakin diperkeruh dengan sikap ayah yang tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Aku 8 bulan di jalan terluntang-luntang ke rumah orang juga, gak ada dia, ayah, mau manggil aku, telpon aku, ungkap Siti Marbiah, dilansir dari TikTok Banyuasin terkini, Jumat, 10 November 2023. Siti Marbiah berharap agar ayah segera mengembalikan sertifikat rumah yang sempat dihibahkannya dan meminta maaf. Pengennya aku minta balikin sertifikat tulah, duit yang kamu kasih aku beli rumah itu sudah aku kasih ke dia, enggak dibalikin lagi. Minta maaflah dengan aku, dia kan udah dengan lakinya, aku nih sudah gak sehat lagi aku berapa lama lagi hidup kataku, jadi itulah, katanya. Fakta Ayah Terungkap fakta Ayah, seorang anak di Banduasin, Kabupaten Sumseltega mengusir ibu angkatnya dari rumah. Padahal rumah tersebut adalah milik Siti Marbiah, 73, yang sudah merawat Ayah sejak usia 2 tahun. Siti Marbiah sebenarnya telah menganggap Ayah seperti anak kandungnya sendiri. Namun, ketulusan nenek Siti Marbiah dibalas dengan kekecewaan setelah anak kandungnya itu merebut harta warisannya. Bahkan selama 40 tahun merawat Ayah, Siti Marbiah berujar ia kerap diperlakukan bak pembantu dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah bahkan usianya yang kini sudah tua. Kini nasib Siti Marbiah mengaku luntang lantung selama 8 bulan karena hal tersebut. Kala itu, orang tua Ayah telah berpisah alias bercerai sehingga Ayah kandungnya tak mampu mengurus sang anak. Ayah Ayah pun membawa putrinya ke sejumlah orang untuk dijadikan anak angkat. Hingga akhirnya berlabuh kepada Siti Marbiah yang tidak memiliki anak. Nenek Siti Marbiah dengan penuh kasih sayang mengasuh dan membesarkan Ayah berharap bisa menjadi teman di masa tuanya. Bahkan, Siti menuruti keinginan anak angkatnya itu yang kerap pindah-pindah sekolah. Isi perjanjian hibah rumah Siti Marbiah Terungkap isi perjanjian hibah rumah yang berujung ibu diusir anak angkat di Banyuasin. Siti Marbiah, 73, kini merasakan sakit hati mendalam kepada Ayah atau Andrianita anak angkat yang sudah dibesarkannya sejak usia 2 tahun. Sebab tak hanya kasih sayang, Siti Marbiah bahkan rela memberikan seluruh harta yang ia miliki ke anak angkatnya. Klarifikasi Aye Aye atau Andrianita anak angkat Siti Marbiah, 73, membantah telah mengusir dan menguasai rumah ibu asuh yang sudah membesarkannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya, M. Hidayat Arifin, Aye mengatakan dirinya merasa di fitnah atas semua pemberitaan yang disebarkan kuasa hukum Siti Marbiah terkait persoalan anak angkat usir ibu asuh di Banyuasin, Sumsel. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia